Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Reptil Syndicate pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempersiapkan iguana-iguana kita yang akan dibawa, mau dibawa kontes besok ya jadi ini hari Jumat, hari Sabtu besok ada kontes Mopetek jadi kita akan prepare iguana untuk dibawa ke kontes besok jadi kita mau bersih-bersih dulu iguananya, ada berapa yang kita bawa, yuk ikuti video saya oke, yang pertama kita mau nyiapin si Uruci ya Uruci ini iguananya galak, campi, nyapet apalagi kalau diambil dari kandang pertama ya ini iguananya dibelakang saya, jadi ikuti saya mau ngambil si Uruci ini harus pelan-pelan teman-teman karena menghindari iguananya minus juga juga menghindari kita terluka banyak karena cakranya ya ini sih urut wuuuuh tenangkan dulu biarkan biarkan biar tenang teman-teman diangkat seperti ini ini gunanya untuk iguana biar tenang ya biar tenang dulu di tangan kita bisa turunkan pelan-pelan nah kalau masih beruntah lagi, angkat lagi oke kita bisa turunkan lagi coba di di alus kepalanya ya ini menurunkan karakter galaknya biar dia tenang nah kalau sampai mereng-mereng gini ini tandanya dia agak lebih tenang lagi pada yang tadi bisa dilihat kalau Uruci itu galak tapi dia kalau udah di handle beberapa menit saja karakternya bisa tenang kalau teman-teman punya iguana karakternya kayak Uruci gini di van kandang dan galak jadi hati-hati ya pertama ngambil ini menghindari iguana minus ayo kita bersihkan selain diangkat tadi kita juga bisa membuat pakai air kayak gini sampai jumpa Oke, dia udah lumayan tenang Kita ambil sikat Aduh, becek Jadi kita sikat bagian-bagian yang kotor Nah, ini memudahkan kita Kalau nanti di waktu di lokasi kontes Biar kita nggak terlalu banyak membersihkannya Misalnya itu yang kotor itu bagian yang Lanus gini teman-teman Disini ini Disikat dan di jari-jari Disini biasanya terlapak tangan, terlapak kaki Masuk saya Juga biasanya itu disini nih Ups Oke, si Urochi udah kita bersihkan Selanjutnya kita mau taruh di wadahnya Jadi kita kalau kontes Kita pakai box kontainer Seperti ini teman-teman Yang cuma lubang di atas Nanti ditaruh Koran ya Sobekkan koran Supaya kalau diapuk Korannya terseran Puknya terserap sama koran itu Urochi Ups Ups Udah biarin dia tenang dulu Nah, tadi setelah kita siapkan Urochi Kita lanjut ke Menyiapin si Yakuza Yakuza ini karaknya lebih anteng Lebih kalem Tapi Jangan Asal negang juga Hati-hati juga Karena dia lagi proses birahi Teman-teman Lagi birahi Jadi Agak defensif di kanan Bisa dilihat-lihat Dia defense Agak gak suka dipegang sekarang Tapi Masih bisa dianjelas Si Yakuza Jadi dia gak Gak perlu Diangkat-angkat sih Bukan menangin Kita lihat Kotor apa enggak ya Dia lebih bersih Karena dia habis setting Teman-teman Jadi kemarin dia baru setting Ini ada kotoran dikit Jadi kita bersihkan juga Yuk Kalau si Yakuza Ditaruh aja Ini udah diem Teman-teman Saya biasanya dia gak terlalu suka disikat Kebersihan itu dinilai loh ya Kalau dikontes Jadi harus bener-bener disiapin Fatal kalau ibananya cakep Terus tiba-tiba kita kalah Hanya karena Kebersihannya kurang Si Yakuza Sudah bersih Kita lanjut Masukkan ke wadah Yang udah disiapkan Ini buat Yakuza Nanti juga kita kasih koran Sopet-sopet Oke selanjutnya Udah Ada Orochi sama Yakuza Untuk kelas yang jumbo Jadi kita mau nyiapin Untuk kelas yang juvenil Untuk kekuana juvenil Kita disini ada dua juga Disini ada Oliver Si Albino Sama satu lagi Belum punya nama sih Soalnya baru kemarin Dapetnya Kita bersihin Kita siapin si Oliver dulu ya Ini kandang si Oliver Nah untuk Albino ini Kalau kotor sangat kelihatan teman-teman Karena warnanya kan Besinya kuning dia ya Jadi kebersihannya Bener-bener harus Perfect lah Dia ada kotor di kita Saya kelihatan Ya Bersihkan Si Oliver juga udah bersih Yuk kita taruh ke Fox Ini lebih kecil Udah ada tiga Udah satu lagi Yang terakhir Ada di dalam rumah tempatnya Saya mau ngambil dulu ya Tunggu ya Oke teman-teman Iguananya ada disini Ini dia Ini iguana baru Kita belum punya nama Untuk iguana yang ini Jadi teman-teman Kalau mau suggest nama buat ini Mau saran Comment aja di bawah ya Green iguana Ini kita bersihkan Juga Jadi kita punya Empat bajuan Pan-pan-pananya jantan teman-teman Itu kelihatan Sangat ya Ini tenisnya Nah nanti Kalau waktu di kontesan Kalau di bawah di kontesan ini Teman-teman Bawa pakaiannya Lebih bagus itu Kayak selada Atau pakcoy Kalau sayuran ya Kalau buah bahan pisang Itu cepat ngisi perutnya Dan itu juga Enggak mudah layu Teman-teman Jadi kalau kita bawanya Sawi atau Kangkung Dia cepat layu Di perjalanan Oke teman-teman Ini koranya Sudah kita sobekin ya Sudah dicapain Koranya boleh merekap aja Enggak Enggak perlu koran sindo Atau koran Airus terang jawabos Ini disobek Jangan dipotong ya Kalau pakai gunting Karena kalau pakai gunting Yang itu ujungnya ini Tajem Bisa nyayat gitu ya Nanti luka Jadi kita masukkan ke kandangnya Dengan di atasnya ya Oi Oi Terima kasih Oke teman-teman Sekian persiapan Iguana-iguana untuk kontes Jadi iguana sudah disiapkan untuk kontes Sudah kita masukkan ke box Jadi besok sudah bisa Dibawa ke kontesan Nah untuk teman-teman Sampai ketemu di acara kontes besok Hari Sabtu dan Minggu di FN Petek Surabaya di Pakuwon Sekian dari saya, saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton